Puluhan rumah yang berdekatan dengan kawasan wisata di Surabaya, Jawa Timur terbakar. Pelasan mobil damkar dikerahkan guna memadamkan api. Puluhan rumah petak di belakang sentra wisata kuliner jarak Surabaya, Jawa Timur terbakar pada Jumat siang. Kencangnya tiupan angin dan banyaknya material kayu membuat api cepat membesar dan merambat ke beberapa bagian atap rumah. Diketahui, api muncul dari belakang bangunan sentra kuliner jarak. Diduga api berasal dari sampah yang terbakar di belakang rumah. Jadi tadi petakarannya dari arah belakang, SDK, itu tanaman kering. Garam baca ke sini, kenang angin. Dan sementara piketingnya kita tutup dulu sampai benar-benar kondusir. Itu berapa rumah yang terbakar? Kurang lebih antara 10-an, berlasan, karena dari arah tengah sana. 14 unit memadam kebakaran dikerahkan ke lokasi guna memadamkan api. Setelah satu jam berjibaku dengan si jago merah, petugas akhirnya dapat memadamkan api. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, karena semua penghuni rumah berhasil menyelamatkan diri. Sementara itu, kerugian material ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan Ayus melaporkan.